Aku setuju kalau kita pergi berkemah di pegunungan Kemudian kita bisa mengajak Boboiboy agar kita bertiga bisa berkemah di sana Itu ide yang bagus, ayo kita tanya opah Opah kami ingin pergi berkemah apakah boleh? Tentu saja boleh, tapi hati-hati opah mendapat informasi katanya di sana ada zombie Baik opah Upin Ipin pun bergegas menuju ke rumah Boboiboy Boboiboy, oh Boboiboy, ayo kita berangkat Boboiboy, apa kau ada di rumah? Upin, apa Boboiboy tidak ada di rumah? Ayo coba kita panggil lagi Boboiboy, oh Boboiboy, ayo kita berangkat Itu seperti suara Upin Ipin, sebaiknya aku keluar sekarang Ayo Boboiboy, kita berangkat sekarang Baiklah ayo berangkat Boboiboy dan Upin Ipin pun akhirnya berangkat ke pegunungan bertiga Lalu bagaimanakah keadaan selanjutnya? Akhirnya sampai juga, Upin kau pasang kendanya Ipin kau siapkan makanannya, aku akan menyiapkan minumannya Oke baiklah Ternyata kita memang hebat dalam menyusun persiapan kemah Boboiboy, bagaimana ini? Tolong kalahkan mereka Kalian mundurlah Upin Ipin Aku akan membawa mereka dan mengalahkannya Zombie-zombie itu pun kemudian menghilang secara perlahan Namun tiba-tiba muncul zombie yang mirip Upin Zombie-zombie Upin Hei zombie, kenapa kau mirip dengan temanku? Golem Tanah